Brigade Martir Abu Ali Mustafa kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Israel pada Jumat 30 Agustus 2024. Dalam video tersebut, tampak pejuang Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan roket 107 mm. Abu Ali Mustafa mengklaim serangan tersebut mengenai Poros Netzarim dan Utara Gubernuran Pusat. Seiring dengan serangan tersebut, langit di Israel pun bergemuruh. Namun sayangnya Abu Ali Mustafa tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan tersebut. Mereka hanya menekankan bahwa serangan tersebut sebagai respons atas genosida yang dilakukan IDF di Gaza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!